Sahabat Nova, kedekatan Natalie Holscher dengan mantan kekasihnya kini menjadi sorotan, pasalnya belum genap setahun Natalie bercerai dari Sule. Meski begitu, Natalie merasa bingung. Kenapa ya? Tonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube Nova. Awalnya Natalie menceritakan pertemuannya dengan sang mantan kekasih. Melansir dari Great Star, laki-laki itu berprofesi sebagai pengacara dan sempat bertemu dengan Natalie yang saat itu sedang mengurus soal perceraiannya dengan Sule. Usai Natalie resmi cerai, laki-laki itu sempat menghubungi dan menanyakan kondisi mantan Sule serta adzam. Katanya, karena udah kena lama jadi kasihan aja, kirain udah bahagia ternyata begini lagi. Natalie sontak merasa bingung dan heran, mengapa sang mantan kekasih mau mendekatinya. Aku yang penasaran, kok tiba-tiba kamu kenapa balik lagi? Tapi posisinya aku udah janda, udah ada anak. Emang kamu mau terima? Tanya Natalie. Lalu sang mantan menjawab, sebenarnya aku gak masalah dan sempat tanya orang tua juga. Katanya, mau deket lagi sama Natalie, gimana mama sama statusnya Natalie? Mama sih gak masalah, cuma kamu harus siap sama tanggung jawabnya. Kan ada adzam, tanggung jawabnya lebih berat lah. Itu aja sih, jelas laki-laki itu. Iya lalu melanjutkan, papaku juga pikir, lo laki-laki, tentuin jalan hidup lo sendiri. Kalau emang lo pilih itu, ya harus siap tanggung jawab. Sub indo by broth3rmax